Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana penamaan planet tempat tinggal kita bumi? Rupanya bumi memiliki kisah asal yang jauh di dalam sejarah. Seperti banyak nama objek tata surya, nama asli bumi sudah lama hilang dari sejarah. Namun, pendekatan ilmu linguistik memberikan beberapa petunjuk. Istilah bahasa dari leluhur Inggris. Artha adalah ejaan perkiraan untuk tanah. Artinya, tanah di mana kita berdiri, dalam bahasa Anglo-Saxon, salah satu dari banyak bahasa leluhur ke bahasa Inggris. Para ilmuwan mengatakan identitas orang-orang itu kompleks. Dan, individu yang berbeda kemungkinan memiliki asosiasi yang berbeda. Tergantung pada keluarga mereka, sejarah, dan tanah tempat mereka tinggal. Artha, seperti nama lain untuk mewakili planet kita dan planet lain. Harusnya dipahami dalam konteks ini. Artha juga menghubungkan ke tempat di mana kehidupan muncul, dan bahkan mungkin dengan leluhur yang terkubur di dalam tanah. Namun, terkadang namanya bisa berubah-ubah artinya, tergantung budayanya. Ujar Sejarawan, Julian Hovel Bumi dari Bahasa Latin Istilah populer modern lainnya untuk bumi berasal dari bahasa Latin. Terra berarti tanah tempat berdiri, bertani, atau berinteraksi. Disitulah kita mendapatkan kata-kata bahasa Inggris modern. Terrestrial, subterranean, extraterrestrial, dan seterusnya. Taukah Anda, Orbis digunakan ketika penulis ingin berbicara tentang bumi sebagai bola dunia? Mereka tahu itu adalah bola dunia, kata Hovel tentang orang Romawi kuno yang sangat mengikuti ilmu pengetahuan Yunani. Eratos ternis Yunani mengukur keliling planet kita pada 240 sebelum masehi. Itu adalah bola dunia. Kata Hovel tentang arti Orbis. Orbis adalah kata dasar dari orbit modern. Masih ada istilah lain, mundus, yang dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh alam semesta. Dunia adalah segala sesuatu yang berisi kita, manusia. Tapi, itu cukup jelas terpisah dari planet. Kata Hovel tentang mundus. Mundus tercermin dalam istilah Perancis modern, Mundi atau dunia, Mundo Italia, Mundo Spanyol, dan Mundo Portugis. Di antara nenek moyang, bahasa Roman Latin lainnya. Penulis Romawi, Pliny the Elder, Gaius Plinyus Secundus, yang menulis sejumlah besar tentang sejarah alam pada abad pertama, menggunakan mundus sedikit dalam pengamatannya. Dari Plinyus juga, kami mendapatkan banyak istilah yang digunakan untuk memberi nama planet melalui International Astronomical Union, meskipun setiap budaya memiliki tradisi sendiri. Penamaan planet bangsa Babylonia Tradisi penamaan planet yang digunakan oleh orang Romawi sudah ada sejak bangsa Babylonia. Babylonia adalah negara kompleks di bagian Irak dan Suria modern yang paling dikenang karena rajanya, Hammurabi, yang saat ini terkait erat dengan kode hukum yang dibuat di bawah pemerintahannya. Babylonia bertahan dari sekitar tahun 1900 sampai 539 sebelum masehi. Wilayah itu kemudian diambil alih oleh Persia, kemudian ke Kaisaran Akymenit. Persia menjadi musuh besar orang Yunani, tetapi kedua kerajaan itu juga berbagi banyak pengetahuan antar budaya. Beginilah cara orang Yunani memasukkan beberapa dewa dari Persia, Ophel menjelaskan. Kemudian ketika orang Romawi muncul ke permukaan, mereka mengintegrasikan tradisi dari daerah yang mereka sentuh, termasuk Yunani, ke dalam jajalan dewa mereka sendiri. Ini memungkinkan dewi cinta dari Babylonia, Ishtar, menjadi Aphrodite di bawah Yunani, dan Venus di bawah Romawi. Misalnya. Namun, ini adalah kronologi yang sangat disederhanakan, karena dewa dan dewi Romawi memiliki atribut berdasarkan lokasi, waktu langit, dan faktor lainnya. Hal yang sama mungkin berlaku untuk tradisi lain yang mereka integrasikan, kata sejarawan. Pliny D'Elder kadang-kadang menyebut Merkurius dengan nama dewa lain, Apollo, karena Apollo terkait erat dengan matahari. Merkurius sendiri adalah utusan para dewa, dan terkait dengan pelancong, di antara banyak konotasi lainnya. Planet yang dinamai Venus, yang asosiasinya termasuk dewi cinta, kadang-kadang disebut Lucifer, pembawa cahaya. Dalam bahasa Latin, cahaya adalah Lux. Ini adalah nama yang mungkin diambil planet ini di pagi hari, ketika ia terbit saat fajar. Orang Romawi memahami, bahwa Venus terbit di pagi atau sore hari, tetapi nama planet itu bisa berubah, tergantung pada atribut yang dipamerkan. Pliny pernah menulis, Mars artinya terbakar dengan api. Pliny berpikir bahwa Mars sangat dekat dengan matahari, karena ia dan orang Romawi lainnya pada saat itu mengikuti model geocentris, Ptolemy, yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Penampilan cerah Jupiter dikaitkan dengan raja para dewa, dan Saturnus yang datang setelah Jupiter, dalam model geocentris adalah ayah Jupiter, di bawah mitologi Romawi, yang lagi-lagi meminjam dari tradisi yang lebih tua. Kebetulan, orang-orang yang menamai Uranus, Neptunus, dan Pluto, berabad-abad kemudian, di awal zaman teleskopik, mencoba meneruskan tradisi asosiasi ini, agar konsisten dengan cara orang Romawi melakukannya. Akan tetapi, bahkan praktik ini tidak universal. Sebagai contoh, Uranus yang berdinamai George III, ketika penemunya astronom Inggris kelahiran Jerman William Herschel, mencari cara untuk berterima kasih kepada pendukung keuangannya, menurut NASA. selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.